Saudara, aku bicara akan memberikan saudara gambaran task fact about depression, gitu ya. Nah ini saya ambil dari cmha.ca. Ini ada di mana-mana lah ya. Tapi ini khususnya saya pilihkan konteks Kanada dan juga anak-anak muda. Kita mau lihat setelah statistik berikut. This is why. Ini sebabnya kita mesti concern, nih, saudara. Jadi 10-20% of Canadian youth, 10-20% orang-orang muda Kanada affected by mental illness or disorder. Mental illness atau disorder kan juga cuma depression, ya. Banyak macem. Lalu, saudara lihat, 5% pria, 12% female. Jadi memang lebih banyak female. Ada 5% male. Usia 12-19 tahun, saudara. Mengalami major depressive episode. Nanti mungkin saudara akan mengerti lebih jauh, apa bedanya sih major depressive, apa ada minor depressive, gitu ya. Atau ada jenis depression yang lain, tentu ada. Ya, kita akan lihat. Now, mental illness is increasingly threatening the lives of our children. With Canada's youth suicide rate. Jadi, peringkat ketiga. Jadi, di seluruh dunia industrialized. Suicide. Suicide is among the leading causes of death. Di usia 15-24 tahun. Second only to accident. Accident masih nomor 1, nomor 2-nya adalah bunuh diri. 4.000 people die prematurely each year by suicide. Dan kita lihat juga LGBTQ, tau nggak LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Youth are more likely to attempt suicide. Daripada yang straight, bisexual. Tapi ada harapan, saudara-saudara. Ada harapan. Berlain di situ, sekali depresi, tetahuan, ya. Help can make a difference for 80% of people who are affected. Ya, 80%. Allowing them to get back to their regular activities. Bisa balik. Ya. In Canada, sayangnya, only one out of five children who need mental health services. Nah, saudara-saudara, kalau lagi saya ngomong begini, saya akan terus tinggalkan. Kalau ada pertanyaan, langsung aja angkat tangan ke panggil saya. Supaya kita bisa discuss. Nah, kalau nanti kiranya pertanyaan saudara lebih cocok di akhir, saya akan bahas di akhirnya. Tapi feel free, sudah santai. Mau ambil minum boleh. Oke, saya mau buang, ya. Sekarang kita lihat lebih jauh, saudara-saudara. What is depression? Nah, depresi sebetulnya adalah normal part of proses pertumbuhan, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara setuju, ya. Daily ups and downs bukan clinical depression. Ya, saudara-saudara dapat accident, misalnya. Waduh, panik gitu kan. Stress. Saudara-saudara ketinggalan dompet, gitu misalnya. Wah, stress. Teman kerjaan saudara menyakiti hati saudara. Aduh, ya. Bisa, bisa mungkin gak kepengen makan, saking sakit hati, gitu kan. Kerjaan saudara gak selesai-selesai. Sudah gitu di kantor ditambahin terus lagi. Stress ya? Stress. Saudara build down. Nah, itu kita sebut daily depression. Saya gak ngomongin itu nih, saudara hari ini. Saya mau ngomongin yang kedua ini, dan specifically yang ketiga. Yang kedua, itu katakan gini. Saudara mengalami suatu peristiwa yang mengejutkan. Depresion. Nah, ini lagi mau saya bahas. Ya, nanti ya. Kita lihat. Jadi, yang kedua, macam yang kedua tadi. Jadi, saudara mengalami peristiwa mengejutkan. Shocking. Ya, a major life event. Saudara kena lay off. Orang tua saudara sakit keras. Atau suami atau istri having affair. Misalnya begitulah ya. Pokoknya major, significant life events. Lalu saudara down. Ya. Berminggu-minggu. Saudara down. Lalu kehilangan apotek dan segala macam gitu ya. Sudah ngapa-ngapa-ngapain. Sudah kehilangan interest. Berselah berminggu-minggu. Tapi kemudian setelah kira-kira dua minggu. Sekitar kira-kira tiga minggu. Atau mungkin satu bulan. Kemudian saudara berhasil. Nah, itu kita sebut reactive depression. Sudah bisa keluar sendiri. Entah. Mungkin gak necessarily sendiri. Mungkin ada teman juga bantuin gitu. Akhirnya terus. Sudah bisa keluar sendiri. Gitu. Itu kita sebut reactive depression. Nah. Saya mau bicara soal ini. Tapi lebih spesifik, saudara. Yang saya ingin bicarain ini adalah yang ketiga ini. Yaitu setelah peristiwa shocking itu, saudara. Setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, saudara gak bisa keluar-keluar. Saudara flattened by the peristiwa itu. Nah, itu yang kita sebut clinical depression. Dan ini jauh-jauh lebih serius. Karena ada unsur chemical, biochemical imbalance di situ. Bahkan ada genetic components di situ. Plus pengalaman buruk yang saudara alami. And definitely, saudara perlu treatment. Definitely. Kalau sampai mengalami clinical depression. Saudara, seorang profesor di Stanford University. Maksudnya itu genetic, that means itu keturunan. Ada unsur genetic. Untuk orang yang depression. Nah, research yang dilakukan. Saya hari ini gak mempersiapkan, kalau pengen tahu detail research-nya apa-apa, saya gak siapinnya. Tapi saya bisa kirim semua informasi. Nanti memang perasaan pengen tahu jurnal-jurnalnya itu membuktikan. Salah satu yang saya bisa katakan adalah research yang dilakukan pada twins. Twin. Yang satu, mengalami depresi. Yang ini, depression. Yang gak mesti twin yang satu telur. Tapi twin ada yang lainnya, itu pun bisa menurun. Nah, memang tidak langsung katanya ya, saya sempat mengikuti lecture itu, tidak otomatis maksudnya. Tergantung apakah orang bersangkutan dapat trigger. Kalau dia kena trigger, ya kemungkinan besar akan mengalami depression. Sama seperti saudaranya yang kembar. Itu katanya rate ini bisa about 50%. Nah, Robert Sapolsky, profesor di Stanford University, dia bilang begini loh, saudara. Depresi adalah the worst disease you can get in your life. The worst disease. Karena defestating and common at the same time. Nah, ini yang pernah ikut seminarnya si Kevin Hoekstead, juga dia kutipkan WHO, yang mengatakan bahwa di seluruh dunia, depression adalah penyebab disability nomor 4. Sedunia. Tapi pada tahun 2025, akan menjadi nomor 2. Setelah obesity and disorder yang berkaitan dengan diabetes. Nomor my heart. Nah, coba sekarang saya ada berpikir sebentar, kenapa sih ini penyakit yang worst? Tidak ada obat. Ya? Tidak ada obat. Tidak ada. Iya, iya. Iya, iya. Teresokuk. Iya. Iya. Tidak ada harapan. Betul. Nah, yang saya mau juga berkaitan dengan itu ya. Itu benar sekali. Coba sudah pikir ya. Manusia itu sebenarnya punya kemampuan luar biasa untuk mencari pleasure. Luar biasa kemampuan manusia itu. Sudah kata-kata, mengalami suatu penyakit fisik. Cancer misalnya. Iya. Itu kan. Boleh diperkirkan the worst gitu ya. Aduh, cancer. Sudah gitu belum mengalami pain-nya lagi. Sehabis apa kemoterapi dan lain-lain. Radiasi segala macam. Tapi sebenarnya temukan orang-orang yang kena cancer, yang sudah down seperti itu, masih bisa mengucap syukuran. Masih bisa bilang, Aduh, sejak saya mengalami ini, saya lihat suami saya luar biasa sayang sama saya. Gitu ya. Masih bisa. Anak-anak kok deket dengan saya gitu kan. Oh, gereja ternyata sangat supportive, berkolban luar biasa. Mereka cinta. Masih bisa mungkin gitu. Nah, saudara, orang depresi, gak punya lagi kemampuan untuk menemukan pleasure. That's the thing. That's the thing. Maka salah satu, kalau saudara, pemilih dengan DSM, sekarang sudah DSM 5, ya gak tahu banyak berubah, salah satu cirinya adalah disebut anhedonia. Tahu gak artinya anhedonia? Hedonia itu pleasure. Anhedonia berarti gak punya. Jadi, saya sudah bayangin, kenapa depression is really, really bad. Jadi, saudara bisa merasa nothing, saudara bisa merasa N, saudara bisa merasa numb. Arti rasa. Ya, oke. Saya mau pohon dulu ya. Lu kira-kira kejauh gak? Klinik depression itu apa? Kira-kira, ya. Nanti akan lebih jelas lagi, karena makin banyak nanti deskripsinya depression itu. Nah, mungkin saya melaju kepada bagaimana saya tahu, gitu. Ini kita mau fokus pada anak-anak muda, nih ya. Bagaimana nih saya tahu? Ya, kan? Karena sehingga gak ketahuan, ya. Tahu-tahu depression, gitu kan? Nah, ada beberapa ciri yang kita bisa lihat, misalnya, ya. The next. Science of depression in use. Tapi, basically begini, saudara-saudara. Ketika anak-anak teens kita mulai-mulai tidak berfungsi normal. Nah, kita sekukar parents, bukan masih perhatiin anak-anak. Tidak, right? Ya, dan kita tahu gerak-geriknya, keluar masuknya, dia kapan masuk kamar, kapan keluar kamar, gitu kan? Kita perhatiin. Begitu, saudara, menemukan ada yang gak normal, saudara udah mesti curiga. Itu aja, saudara. Salah, gak apa-apa. Tapi, lebih baik, saudara curiga. Menurut saya, ya. Lebih baik begitu. Kenapa? Karena, science ini, kalau sudah gak perhatiin, gak ketahuan. Ya. Sudah, masih perhatiin. Sudah, yang pertama, itu depressed mood. Itu salah satu sign-nya. Moodnya depressed. dan anak kalau udah mulai report, aduh, sedih, mam. Lagi sedih, mam. Dia mulai murung. Apalagi dia mulai mention, aduh, rasanya kosong hidup ini ya. Hopeless, gitu. Nah, itu saudara salah satu sign. Saudara mulai perhatiin. Ada seorang anak remaja, yang bilang pada saya, bagus ketika saya melihat cernin. Wajah saya gak ada di sana. Bingung gak? Waktu saya lihat cermin, wajah saya gak ada di sana. Nah, ya. Nah, kalau saudara, malah jawabnya, kamu ada-ada saja nih. Jangan. Sudah, sudah, mesti mulai kayak tanjung. Lalu, tiba-tiba dia kok mudah marah, mudah irritate, atau tiba-tiba mulai kasar. Anaknya, anaknya nice, cute, gitu. Tiba-tiba kasar. Sudah mulai perhatiin. Lalu dia mulai menangis. Kok gak dapat menangis? Kita gak tahu ada apa-apa kok menangis. Datang ke gereja, duduk ke pojok namun. Sudah mulai perhatiin. Itu juga acting out. Dia kok acting out, tiba-tiba mulai aneh. Aneh. Kelakuan lah. Semacam. Nah, itu mulai saudara musik hati. Lalu, berikutnya withdrawal. Anak ini mulai menarik diri ke kamar, atau ke ruang-ruangnya sendiri. Mulai inaktif. Itu kan kelihatan. Kalau gak aktif, tiba-tiba ya. Mulai menyendiri. Mulai mengunci diri dalam kamar. Mulai menghindari family contact. Mulai escape ke dunia elektronik. Nah, saya gak ngomong sembarangan. 20 sampai 30 jam per minggu saudara, anak saudara dibiarkan main game di dalam kamarnya sendiri. Itu mostly dia depresi. Kalau dia gak depresi, dia buat dirinya sendiri depresi. 20 sampai 30 jam per week is abnormal. Ya. Dan apalagi dia udah mulai gak punya inisiatif untuk buat-buat yang lain. Kalau ditanya, I don't care. I don't care. Nah, itu saudara tanda ini. Cukup serius. Ya. Nah, apa yang saya katakan ini didukung oleh study ya. Saudara-saudara. Nah, loss of appetite. Umumnya itu ya. Atau kelebihan appetite. Jadi preoccupation with food. Itu saudara-saudara suka hatinya. Terutama jump food yang dimakan. Terutama jump food. Ya, emang susah karena anak-anak remaja sukanya makan jump food. Emang, ya saudara. Dikasih yang sehat deh. Dikasih yang dulu ya. Ya. Lalu, saudara, kurang atau kelebihan tidur? Itu juga. Ya. Nah, kelebihan tidur, tapi lucunya, dia hampir selalu bangun very, very early. Ya, mungkin dia udah bangun, tapi dia coba tidur lagi. Tapi biasanya dia jadi bangun very, very early. Jam 4, udah bangun. Jam 5, udah bangun. Kenapa begitu? Karena, saudara, chemical imbalance, ada problem pada otaknya, cycle tidurnya kacau balau. Kacau balau. Orang tidur, dia bangun. Orang bangun, dia tidur. Lalu juga, selain berikutnya, dia nggak bisa berpikir jernih. Susah konsentrasi. Oke. Nah, berikutnya, psikomotor agitation. Nah, ini mungkin, agak jarang saudara lihat, ya, agitation, tapi untuk orang-orang yang depresi cukup berat, itu kelihatan sebenarnya, psikomotor agitation, ya. Dia bisa saudara temukan, kok suka puter-puter di ruangan sendirian. Atau lagi ngomong, dia kayak ada kegelisahan, dia tarik baju. Nah, kenapa-kenapa? Baju mau bagus-bagus, mah. Ya, itu agitation. Nah, berkaitan dengan ini, psikomotor agitation adalah self-harm. Ya, menyakiti diri. Nah, saya ada satu portion nanti di dalam sesi ini, kalau kita ada waktu, saya akan bahas khusus self-harm. Ya, self-harm. Melukai diri. Kendurungan melukai diri. Nah, itu bagian dari psikomotor agitation. Lalu, saudara, lawannya adalah retardation. Jadi, pelan, saudara-saudara. Ternyata dia aktif, tapi tiba-tiba jadi pelan. Ya, dia mudah sekali rasa capat. Dan gak mau exercise. Merasa energinya terkurat. Oh, kamu sehari yang di dalam kamar, gitu. Dia bilang gitu ya. Ya, sebenarnya gak tahu what's going on with him or her, gitu. Dia merasa energinya terkurat. Benar-benar tahu ada seorang bernama Andrew Salman. Dia seorang psikologis dan seorang pengarah banyak buku yang sangat bagus. Dia bilang, saya membayangkan pergi ke kamar mandi untuk mandi aja. Males, kan? Dia berharap ada orang bukain pintu untuk saya masuk ke kamar mandi. Lalu, ada suicidal ideation atau maksudnya berpikir untuk bunuh diri. Sudah mungkin bertanya, bagaimana mungkin bisa bunuh diri, bangun tidur aja, susah. Pernah tiga gitu gak? Hah? Coba kasih respon pada saya. Kenapa orang ini punya kepikir? Kenapa orang depresi dikatakan bisa menuju sampai bunuh diri? padahal katanya gak ada tenaga. Energi terkurang. Oh ya, siapa? Siapa? By the way, ini gak jadi diri rekam ya? Di rekam. Oh, ada di belakang. Karena saya berharap, ini informatif ya, sesi ini. Saya berharap nanti orang-orang yang sudah tahu, yang sudah perlu share, mereka bisa dapat informasi ini. Ini bagian dari campaign. My personal campaign. karena saya sangat concern dengan isu ini, saudara. Kenapa itu, saudara? Bisa begitu? Katanya gak punya tenaga, retardation. Kenapa bisa bunuh diri? Bunuh diri itu kan repot, saudara. Kalau mau pakai pistol, mesti beli dulu, kan? Iya kan? Tapi gak punya tenaga keluar. Ada yang punya ID? Minuhnya kolam. Segitu banyak. Nah, saudara, tunggu retardation-nya lewat. Karena ini bisa lewat, retardation-nya. Nah, setelah retardation-nya lewat, tiba-tiba dia bunuh diri. Retardation-nya lewat bukan berarti depression-nya lewat. Depression-nya tetap ada. Tapi sekarang dia punya tenaga. Untuk bunuh diri. Itu yang terjadi, saudara. Jadi, nah nanti saya akan berikan beberapa contoh lagi, saudara. Nah, saudara, kalau lihat ini, sedikitnya, ini menurut BSN, saudara, BSN 5. Sedikitnya 5 dari tanda-tanda ini muncul selama 2 minggu. Dan dari 5 itu mesti ada di fresh mood sama apa namanya, gak punya minat itu. No ingress. Itu 2 mesti ada di dalam 5 tanda. Dan berlangsung 2 minggu. Saudara, bawa ke psikiater, pasti langsung di diagnosa sebagai orang di krasi. Oh. Ya. Possible causes. Apa penyebab-penyebabnya? Ada 2 penyebab, saudara. Internal sama external. Yang internal, saya gak bisa terlalu banyak ngomong. Tetapi, dari apa yang saya pelajari, saya bisa share pada saudara. Ya. Yang dari internal, itu biologi, genetik yang tadi saya sempat bicara, saya gak bisa terlalu banyak bicara mengenai genetik. Yang juga brain abnormality. Jadi ada abnormalitas pada otak. Saudara, lihat otak yang depressed sama otak yang tidak depressed. Bedanya apa? Jangan bilang satu kuning, satu biru ya. Bedanya apa? Sudah. pada orang yang mengalami depresi, most part of the brain shut down. Bener, bener. Shut down. Saudara, lihat yang tidak depressed. gitu. Nah, sudah kita mau coba memahami ya, kenapa orang yang major, mengalami clinical depression atau major depression itu, dia gak mau buat apa-apa. Dia gak mau buat apa-apa. Jawabnya adalah karena stress hormonnya itu over activate. Stress hormon. Or face hormon. Jadi gak heran, sudah capek sekali. Saya kasih contoh bandingkan dengan orang normal. Orang normal itu stress hormonnya activate kalau dia menghadapi problem. Bagi mengujiat, misalnya. Atau ada konflik atau apa gitu. Atau dia lagi mengejar sesuatu. Dia mesti lari. Gimana lah. Ada deadline. Segala macam gitu ya. Itu stress hormonnya naik tuh. Datang. Ya. Tapi kalau orang normal, udah lewat persoalannya, stress hormonnya turun. Ya. Pada orang depresi, gak turun-turun. That's why. Gitu. Jadi, jadi soalnya bisa bayangin gak? Stress hormon terus bekerja non-stop 24-7 selama berbulan-bulan. Semua tegang. Semua screaming. Kalau saudara susah bayangin, nanti kalau naik mobil, saudara injep gas sedalam-dalamnya. Wong! Sama injep brake sama-sama. Rasanya seperti itu. Saudara naik mobil kan gak injep brake terus. Ya. Kalau udah selesai, saudara jalan. Ya, gak. Tapi kalau saudara injep brake terus, gimana tuh mobil? Itu orang depresi. Nah, gak heran, makanya orang yang mengalami depresi berkepanjangan, persis, terus-menerus, dan gak ditangani, bisa menyebabkan brain damage. Saudara gak usah masuk PSD, saudara sudah mengalami brain damage. PSD itu permanent heart damage. Ya, ada juga macam depression yang seasonal. I don't know, ada gak? Sebenarnya saudara yang struggle dengan ini, seasonal, biasanya winter. Ya. Nah, kalau dia parah, setiap winter dia hospitalized. Setelah winter, lewat dia bike leg. Jadi, dia adalah yang seasonal. Nah, saudara kalau melihatnya begini, ya, kalau saudara mengerti, ya, saudara tentu sekarang mengerti, laku ini bukan sesuatu yang saudara bisa bilang kepada anak saudara, udahlah, hadapi saja, be strong, be man. Gitu. Gak bisa, saudara. Saudara gak bisa bilang, kamu terlalu cengeng, ya, sebentar-sebentar depresi. Gak bisa. Ini suatu kelainan, ini suatu problem, ini disease. This is our body working differently. Jadi jangan coba-coba ya, saudara, kalau ada orang mengalami depresi, sudah kasih nasihat seperti ini. Nah, ada external faktornya, saudara, external faktornya, adalah rejection. Ini yang paling umum, yang paling sering muncul, yaitu orang mengalami rejection. Ya, ini saudara sebut sebagai trigger, maybe bisa juga, yaitu ya, lebih trigger. Kekecewaan, disappointment. Ini besar. Dan perasaan kehilangan. Perasaan kehilangan. Soalnya orang gak dapat pekerjaan, misalnya. Ya, dia bisa jadi depressed. Dia di-kick out dari sebuah tim. Ya, anak muda biasanya begitu. Dia benar-benar masuk, pengen masuk dalam tim itu, tapi dia di-kick out. Dia gak terpilih. Dia gak lulus ujian. Nah, putus pacar. Ya, saya menolong seorang anak remaja, yang berlaku membunuh diri, karena putus pacar. Dari keluarga yang sama sekali, karena pernah menduga, bahwa, anak ini, sampai mengambil tindakan seperti itu. Tapi karena putus pacar, bisa membuat dia betul-betul, dunia ini gak ada artinya. Dan dia pun di-diri. Pada saat itu, putih Tuhan, masih tertolong. Masih tertolong. Kapok dia sih memang. Setelah itu dia kapok juga. Dan juga, orang yang dibuli, anak-anak muda, anak-anak remaja, masa kecilnya pernah dibuli, dia, begitu dia, menjelang remaja, rasanya dia juga bisa mengalami depresi. Nah, sudah jangan kira ya, kadang-kadang kita pikir, ah, cuma kedukaan, karena temannya meninggal, misalnya gitu. Ah, udahlah, hadapilah, udah lewatinlah. Sudah, itu sering kali loh, sudara membuat, anak remaja mengalami depresi. Teman. Karena bagi anak remaja itu, teman, is everything. Sudara, kalau anak sudara grieving, karena temannya meninggal dunia, sudara mesti bantu dia untuk melewati proses grieving. Nggak bisa sudara biarkan. Mungkin kelihatannya oke-oke aja, masih main game, masih di kamar, masih oke, masih kerja. Sudara mungkin dia struggle, dia nggak ngomong. Ya? Baik, sudah sampai sini depresi, saya akan masuk ke suicide. Ada nggak dari saudara yang mau komentar, atau mau... Bagus, kalau semua kasusnya seperti itu, terus terang nih, yang masih, kita-kita yang masih kecil di Indonesia. Iya. Apakah nggak sering kita dibully? Cina lho? Iya. Saya tinggal di jalan Wall Street. Nggak sekeretnya. Yang tembok. daerah kampung. Terus siap keluar, Cina lho. Cina di sekolah. Ya, maaf nih, saya cashier dan cooper. Bagus nilainya, tapi aneh. Gitu kan. Dijemput nami. Jadi, saya di-eject terus. Dulu saya malu kuping ngede. Sekarang bangga. Eh, orang pinter kuping ngede. Gitu kan. Seperti itu. Kita nggak... Ya, kita tahu depresi. Kata kita bilang stress. Iya. Ada stress. Stress out gitu. Tapi stress itu memacu kita kan. Semuanya. Nah, kenapa di Kanada yang notabene aman, negara terhappy dari 5 di dunia? Kok banyak anak muda yang bunuh diri? Apa karena makanan yang tadi dari faktor luar, otak, batang otak tengahnya terlalu banyak digerakit oleh pendidikan, sehingga amigdalanya membesar, jadi kortisolnya keluar terus, adrenalinnya keluar terus, saya nggak tahu. Nah, ini yang saya bingung. Kasus tahun ini kan banyak. Anak-anak muda yang bunuh diri kan? Yang mau bunuh diri dan bunuh diri. Nah, saya jadi bingung. Kita waktu kecil digebukin, bapak itu malah bangga. Benar kan? Iya. Di sini, nggak pernah anak dimarahin aja bisa lopor polisi. Benar kan? Iya. Nah, apa justru karena bukan sesuai dengan Alkitab, Ibrani 12? Iya. Disiplin. Iya. Kalau kita diganggar, malah kita jadi kuat. Coba kayak tentara. Ada yang bunuh diri? Banyak. Banyak. Banyak? Banyak. Di Indonesia saya nggak ada. Saya tahu ini sih nggak. Dia nggak diekskosikan. Dia bunuh dia, dia embak gitu loh. Ketembak dia mati. Veteran itu banyak yang mau dipreses. Yang mau masuk tentara, anak muda, yang mau, dia mau jadi maru, wah dikebukin kan dia. Oh iya. Dia stress out kan. Nggak ada yang give up. Iya kan? Yang give up, give up. Tapi nggak bunuh diri. Veteran ini ya bunuh diri. Tapi, ini yang mau, anak muda yang mau jadi tentara, mau jadi pemerintz. yang saya tahu matinya kalau tembak. Kan ditembak beneran soalnya. Nah maksud saya, apakah karena itu pendidikan sini terlalu manja? Jadi orang gampang sekali ditambah dengan banyaknya faktor kimia di makanan kita. kebanyakan yang dibuat diri kalau bukan Christian mereka itu drugs, drug addicts, or too much game. The game is very violent. So, iya, iya, iya. Kepanyakan kenapa. Itu juga ini pertanyaan saya gitu. Orang saya maaf besar juga. Kalau berdasarkan internal brain, saya percaya ada beberapa, ada itu mungkin sama kasusnya sama gay kan. Gay yang benar-benar, benar-benar dipredikt gay itu sedikit sebenarnya out of the population gitu. Saya juga percaya, bahwa yang benar-benar dipredikt secara dilahirkan memang dia nggak punya kemampuan waktu dia stress, nggak punya kemampuan. Dalam otaknya itu nggak bisa. Istilahnya apa sih yang keluarin chemical, yang bisa kontrol dia punya stress gitu. Cuman kalau dilihat sekarang makin banyak mental healthness kayak gini. Saya lagi mikir apakah anak-anak zaman sekarang yang mereka sebut millennial, gitu loh. Memang secara nutrition mereka bagus ya. Secara fisik mereka kuat. Tapi dalamnya mereka sangat-sangat weakness dan sangat lemah. Karena kita hidup di sistem yang udah jalan gitu loh. Nggak ada lagi. Saya pikir kita juga back to Indonesia ya. Kita hidup sama. Saya juga kecilnya sering dibully. Kita nggak ngerti tapi dibully kayak gitu. Banyak pasti yang ngalami orang-orang Chinese di sini. Nggak gampang gitu loh. Terus saya juga sekolah di sekolahan yang stressnya luar biasa gitu loh. Tapi bikin kita makin maju gitu loh. Enak di sini kelihatannya... Enak kayak makan juga. ...very spoiled atau gimana. Jadi hal-hal yang kecilnya seperti kayak gini. Jadi bikin mereka, ah saya depressed, saya depressed gitu. Saya depressed gitu loh. Saya juga believe apa yang Tante bilang. Obat. Not only obat sih. Jangan sekarang gadget anak-anak ya. Kehidupan mereka makin lama makin terpaku sama gadget. Di depan komputer main berjam-jam. Nggak ada social life. Mereka nggak tahu bagaimana interaksi sama orang-orang sebenarnya. Mereka cuma bisa interaksi sama gambar. Sama cuma denger. Tapi mereka nggak bisa interaksi sama orang. Terus yang kedua, ya itu teknologi. Udah nggak ada lagi interaksi pokoknya. Mereka cuma terbatas sama teknologi gitu. Dan orang tua sekarang sibuk kerja. Jadi anak-anak dilepas tuh. Dikasih ini, kasih itu, keperluan semua. Semua dikasih. Tapi secara spiritual sama mentally, mereka nggak disiapin gitu. Iya, iya. Menambah. Ya, silahkan. Soalnya kayaknya ibu baru ibu tahun ya. Iya, iya. Dan i think waktu itu dia kasih really good overview juga tentang the times now and times maybe even 30 years ago. Itu udah jauh. Jauh beda. Iya, iya. So, for example kayak mungkin dulu waktu dia growing up kerjaan yang dia bakal dapet. Graduate from school will be the work that you stay in until you retire. Karena employernya juga committed with the employees and the employees juga committed with the employer. Tapi if you look around nowadays, that doesn't work. The model doesn't work anymore. Employer juga samaunya. Ya udah, employees have to react the same way. Yeah. There's a lot more uncertainty. I think sekarang compared to before. Jadi mungkin even though before orang bisa lebih susah konisinya begitu. But you feel like you're going towards something. Whereas now, with all this uncertainty, terus juga banyak, banyak things going on in the world. I think this generation just feels things are just really uncertain. Jadi itu one of the things juga yang cause increased anxiety overall. Terus juga, I think the second point yang dia mention itu juga orang sekarang itu way busier compared to before. Because of the increased technology. Ya. So, for example dia kayak kasih tau gramadernya dia probably one day. Mungkin all she does is grocery volunteer. Tapi kalau compared to his mom, his mom itu dan grocery volunteer, write a book, or prepare Bible study, atau apa, all this before 3 o'clock. Because you can do that in your gadget. And anak-anak sekarang ya, mereka itu sambit 12, 12, 12, they're doing stuff in their gadget all the time. They're more busy juga. Not just going to school, and then you know, doing whatever. And so, there's just a lot, the environment I think is just completely different from where we before. And Dekam juga mentioned that how suicide is more common in industrial countries. Yes, that's right. Because of just the lack of the community. You can see that. That was one of the inputs yang dia kakitau kakitai. What we could work on more is to create that extended family community. Soalnya itu yang anak-anak butuh to support. Not just anak-anak sebenernya. This is depression also for adults and like older and other kind of things too. So I think it's a little bit different kalau kita mau coba tak compare ke Indonesia. And how we grew up. Jaman dulu juga susah. Kita juga sekolahnya susah. Tapi sekarang anak-anak juga sekolahnya susah. But there's a lot of uncertainty. Udah dapet master, dapet PhD, but like what are you doing? You're still at the retail store. Gitu kan? So I think a lot of that also caused anxiety, frustration, and just the loss of like hope. You know? Yes. Saya kurang setuju banyak peristiwa itu. Sorry. It's okay. It's okay. It's okay. Kalau ngomong soal pend... Jaman... Setiap jaman punya susahnya sendiri. Saya yakin itu. Ya. Kita juga waktu di Indonesia kerja. S1, S2. Lo kerja jadi manager aja nggak bisa hidup di Indonesia. Pas-pasan. Bener kan? Logikanya begitu. Ya kan? Kita setengah hati tetep. Lo gaji berapa sih? Gida istilahnya ya. Istilahnya. Saya berpikir bukan itu sebenarnya. Bukan... Sebab tiap masa pasti kesusahannya berbeda. Itu pasti. Tapi saya mikir malah justru gini. Saya mikir ada sesuatu kalau saya mikir. Ada sesuatu yang salah. Ya itu apa? Mungkin pendidikan. Sebab saya pernah ngikutin waktu itu grup temen yang nilai brand untuk... Dia mengaktifkan otak batang tengahnya. Itu. Komunitas namanya saya lupa apa. Di Indonesia. Yang kelima. Jadi... Itu anak kecil. Dia bilang, wah ini anak pinter. Kenapa? Baca tutup mata. Dia baca begini. Dia bisa baca. Tutup mata. Ditutup matanya. Tapi akhirnya... Dari 10 anak yang diaktifkan otak batang tengahnya. Ya. 7 stres. Jadi gila. 3 berhasil. Itu pun karena... Mungkin belum mikir deh. Jadi udah siap otaknya. Nah itu kayak... Misalnya tenaga trans. Tenaga dalem. Itu otak batang tengah. Yang kita dibilang kalau punya biji sesawi. Otak kita kita bisa minain gunung. Jadi kita bisa lompat tiba-tiba kalau ada kebakaran. Misalnya gitu kan. Nah itu tenaga dalam bagaimana? Itu batang otak tengah kita yang diaktifkan. Nah. Mungkin itu pendidikan di sini yang makin... Dulu kita waktu di Indonesia. Otak batang... Apa? Otak bagian kiri. Yang diaktifkan. Betul ya? Karena ngafalin. Iya. Satu kali, satu, satu. Satu kali, dua. Kita ngafalin. Itu otak batang kiri. Makanya... Bagi anak-anak yang di sekolah musik. Lebih pintar. Karena kanan dan kirinya jalan. Gitu ya. Nah. Sekarang mungkin pendidikan... Oh. Berarti bodohnya mesti jalan. Dan tiga-tiganya mesti jalan. Diarahin ke situ. Mungkin saja. Saya nggak tahu nih. Kan mesti diselidiki. Terus ditambah faktor-faktor kemikal. Ditambah faktor-faktor tidak ada interaksi sekarang. Ya kan. Mainan sekarang digit. Jadi orang nggak bisa lihat mimik orang. Oh, lebih senang. Lebih gembira. Mimik orang kita nggak bisa baca. Lihatnya konkuritan layar. Nah ini yang saya pikir. Inilah yang membuat orang jadi... Punya depresi dan akhirnya... Kalau ujungnya ya bundiri. Gitu. Saya pikir itu. Sebab... Kalau soal depresi, tiap nasa pasti depresi. Pasti ada stress. Tiap nasa beda-beda dengan stressnya. Tapi kok... Kenapa di negara-negara yang... Negara ter-happy. Nomor lima... Kok... Persentasinya saya baca cukup gede ya. 12 per 100 ribu. Biasanya... Biasanya dulu. Biasanya dulu. Biasanya dulu. Ya... Pemanangan youth ya, Om. Ya, boleh. Tapi... Aku dulu... Di sekolah Jakarta... Sampai sebelumnya SMP kan. Terus abisnya sampai di sini. Jadi... Agar besok go fruit saya. Nah... In my opinion... Om... Om mungkin ada benarnya. Tentang education. Tapi... Pendapatku education di Canada itu... Actually very behind. Tentang ada... Punya Indonesia. Jadi... If anything... Education in Canada itu... Less stressful. Jauh less stressful. Nah... Karena it's so easy. It's so easy. Karena itu... Tapi... Tapi maksudnya... Pendapatku depression itu bukan... 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 School. Bukan... Mungkin genetic. Tapi juga... Excess of information. Karena... Pertama-tama... Zaman Om kan. Bukan yang mau nge-nya Indonesia ya. Tapi kalau misalnya... Ada... Opung. Oma meninggal. Meninggal dunia. Satu hari... Masih belum tahu. Dua hari belum tahu. Tiga hari... Tunggu suratnya dulu kan. Iya. Tunggu datang baru. Tahu. Misalnya ada meledak bom di... Mana lah. Mana tahu. Di... Kebupaten apa. Sehari, dua hari. Belum tahu. Tiga hari, empat hari. Mungkin masih belum tahu. Baru... Koran dulu keluar. Iya. Baru surat dulu keluar. Kalau sekarang... Home Surabaya... Langsung live. Langsung live. Langsung live. Mau dimanapun... Udah pasti ada ketemu. Right. Jadi access information. Jadi... Dan orang juga reportingnya cuma... Yang sedih. Iya. Jadi information overload itu beneran... Kedua... Bukan cuma information overload... Tapi juga... What do I say it? Social interaction itu... Juga beda sekarang. Kalau... Kalau dulu di jaman... Misalnya balik di Indonesia. Balik jaman 1980s lah. Kalau mau bilang... Ketemu temen... Baru panggil lo. Nih mainan gue. Kalau sekarang... Buka telepon. HP. Lihat nih mobilnya orang lain kan. Lihat Ferrari-nya dia. Lihat ini orang dari Cina. Ada apa itu. Langsung stress. Langsung stress ya. Ini aku kaya. Aku masih 18. Sama umur. Udah kaya dia. Iya. Jadi... Itu jealous namanya. Bisa jadi sih. Iya bisa juga. Jaless nih. Ini saya lihat 10 comment men. Bukan 10 comment. Pengennya 10 comment. Kalau saya kan. Saya ingat terakhir. Yang kayak sini tuh dateng kan. Jadi kan kalau misalnya kurang. Vitamin D. Dipuat. Air. Magnesium. Itu kan bisa jadi... Ada chemical juga. Saya percaya itu. Saya juga waktu terakhir. Ke annual visit sama John. Itu dokternya bilang. Kamu yang penting kasih vitamin D aja katanya. Pokoknya tiap hari di susu itu ditetesin kan. Jadi orang-orang itu... Kebanyakan memang deficient vitamin D. Jadi saya... Karena di sini tuh memang kurang matahari kan. Di luar Amerika. Ya. Jadi saya rasa memang yang suicide ratenya tinggi itu... Negara-negara yang kurang matahari. Karena memang kurang matahari jadi... Jadi bikin stress gitu kurang vitamin D. Terakhir kemarin saya waktu... Sama temen-temen kerja saya. Lagi... Ya dia... Mereka... Satu orang bilang sama saya. Lalu dia kerja di tempat lain katanya. Ada satu coworkernya itu. Si Slovenia gitu loh. Nah. Terus jadi hari itu katanya dia anterin coworkernya. Dia bilang. Udah saya anterin tamu ke... Ketemu yang psikiatrisnya itu kan. Terus... Katanya disitu tuh nunggu lama banget. Dia udah... Temen saya itu udah marah-marah. Maksudnya dalam hati gitu loh. Terang asem. Maksudnya saya punya vacation. Berkurang lama gini katanya. Berkurang lama gini. Akhirnya dia ngomong sama nurse yang disitu. Yang nunggu yang di depan psikiatrisnya itu. Terus dia bilang. Ini kok lama banget katanya. Terus... Bapak saya bilang gini sama dia. You know what day is today? Terus bilang. I don't know. Terus nurse yang bilang. Do you know that today is December 21st? Oh ya. Ya. December 21st ya. Terus... So what katanya. Terus dia bilang. Itu... December 21st dia bilang. Do you know that's the shortest day of the year? Dia bilang. Kalau the shortest day of the year. Itu semua tuh orang... Ya. Jadi gitu. Kalau orang kan ada yang punya skylight. Kayak di gereja bisa ada skylight juga. Mungkin kalau orang-orang pada yang punya skylight itu udah mengurangi banyak kalau ya. Oh jadi buka kordennya ya. Buka kordennya ya. Biar terang gitu ya. Iya. Itu kan kalau orang biasa di atas kan. Kalau dari samping kayaknya masuknya kurang. Itu memang makes sense. Jadi biasa pikir skylight di atas itu... Ya kurang matang hari sih. Orang yang paling gak pernah... Orang yang paling sedikit mengalami depresi itu orang-orang yang kerjanya di luar. Di luar. Di luar. Kerjanya di luar. Bener-bener. Peh hunter gatherer katanya itu. Orang ambil contoh hunter gatherer. Yang cari makamnya itu hunting binatang. Jadi orang-orang yang agak primitive masih. Bener-bener. Itu justru. Dia cerita. Saya pernah dengar ceritanya itu. Orang... Anak meninggal. Orang tua meninggal. Itu kan depresif sekali ya. Tapi mereka bisa gold. Bisa lewatin dalam waktu satu minggu. Dan itu back to no-no. Maksudnya mentally very-very strong. Orang-orang seperti ini. Orang anak. Ya. Bener. Jadi... Juga emang gak punya gadget juga sih emang ini. Jadi gak ada problem Facebook. Gak ada problem harga diri. Self-image. Gak ada problem... Gak perlu lihat Ferrari. Gitu. Gitu. Tapi... Faktor bunuh diri juga sekarang. Ada lagi baru Pak. Kepercayaan. Kepercayaan yang salah. Iya. Kayak mereka bunuh diri. Kepercayaan. Sesurga. Sebuah. Oh itu. Gitu malah 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 itu. Iya. Jadi Kepercayaan. Dipakar. Gitu malah itu... Biar tempat pada saya. Gitu malah itu. Iya. Banyak hal ini sama. Banyak yang menjadi faktor orang ambil tindakan bumbu. Tapi saya ini mau fokusin masalah depresi rentong. P 안녕하세요 ksekuur. Bagaimana peranan orang tua untuk membantu anak-anak yang akan masuk ke situ juga ya, anak-anak bunuh diri? Saya akan khususin ke bunuh diri nanti ya Saya akan khususin ke bunuh diri Kita ngomong ini dulu deh, bunuh diri dulu ya Karena ini, kita waktu dengan Kevin juga gak sempat touch ini ya Saya ingin bahas ini karena ini cukup 2 tahun juga gitu Nah saudara-saudara, saya mau mulai begini Ada mitos, mit yang begini bunyinya, saudara Anak-anak remaja yang bilang-bilan mau bunuh diri pasti tidak akan melakukannya Sedangkan yang gak bilang biasanya melakukan bunuh diri Sedara pernah pikir gitu enggak? Ini mit yang berbahaya, saudara-saudara Mitos, salah, pikirkan ini Lebih baik kita salah And then take the person seriously daripada kita membiarkan Karena kalau Tim mention suicide Itu ya Ini udah ada something going on Jadi kita mesti segera beresku Walaupun begini, saudara Memang benar, kebanyakan yang berpikir untuk bunuh diri Gak sampai bunuh diri Tapi Kebanyakan orang yang bunuh diri Memberitahukan maksudnya Intensinya kepada teman atau family members Ini gak maksudnya? Memang banyak kan Most yang berpikir suicide gak sampai bunuh diri Tetapi kebanyakan yang sampai bunuh diri Itu sebelum bunuh diri dia ngomong dulu Itu maksudnya Jadi Better Ambil tindakan Segera melindungi Ya Nah saya ajak saudara Lihat beberapa risk factors Ada beberapa risk factors Selain mental disorders Depresi Ya Shizofrenia Anxiety PTSD Traumatic Stress Disorder Ya Hal-hal ini nih Saudara-saudara merupakan faktor-faktor Yang Berisiko Mendorong orang untuk Mengambil nyawa Jadi Ketika seorang Anak muda Mengekspresikan hopelessnessnya Dia mulai bicara Perasaan yang hopeless Gak punya alasan hidup lagi Kenapa saya masih tetap hidup Nah itu Salah satu faktor Lalu detachment Ya mirip dengan tadi depression ya Detachment Itu menarik diri Saudara-saudara Memisahkan diri Menjaga jarak Selama beberapa minggu Atau beberapa bulan Menarik diri Dan kalau ditanya Eh kamu ini punya best friend apa enggak Kenapa kamu kok Mengasingkan diri Seperti itu Dia gak bisa jawab Saudara-saudara Bahwa dia punya best friend Ya Atau dia bisa sebut Namanya Oh iya Oh tapi kan dia tinggalnya di itu Di Saskatchewan Iya memang Jauh Sebenarnya apa maksudnya ya Ada emang teman baik Cuma jauhnya minta ampun Gak bisa di contact Atau Ada teman baik Dan waktu dia beritahu Kita tahu Oh dia Itu teman baik kamu Iya Habisnya udah lama sekali gak contact Sudah 24 tahun Ini mau 5 tahun Nah Jadi sudah tahu Betapa kesepiannya dia Dan juga sebenarnya lihat Relasi dengan family members Sangat dingin Glimaut Dan mengambil jalan Itu respecter Yang ketiga Yaitu loneliness Perasaan Not loneliness Ini Beda ya Biasanya dibedakan dari Aloneness Kadang-kadang juga bisa main Tapi saya mungkin Mau bedain Alone itu Ya saudara mungkin sendiri gitu kan Tapi loneliness adalah Itu perasaan Walaupun dia ada Di dalam ruangan rame Begini Dia duduk sama-sama Dia mungkin juga tersebut Tapi dia lonely Ini yang saya maksud Loneliness adalah Perasaan tidak dicintai Gak punya meaning Dan attachment Biasanya dengan parents Itu gak secure Sudah ya Ada tuh attachment Yang tidak secure Dengan parents Itu gak selalu sama parents Selalu parents Bersama-sama Bawa ke gereja Bawa kemana Tapi gak secure Bersama parents Ya karena mungkin selalu menerima Judgment dari parents Ya gak dimengerti oleh parents Ya begitu Jadi gitu ya Itu loneliness Lalu selanjutnya Grieving Grieving Nah itu yang tadi saya sebut ya Jadi gitu Bagi anak remaja terutama Itu sulit untuk Dilewatin Ya grieving Paling sering jadi pemicu Orang mengambil pindakan Untuk memiliki Dan kita sering menganggap Teman meninggal Putus pacar Orang tua bercerai Ya Ini respecter Lalu rasa gagal dan malu Rasa gagal dan malu Itu juga salah satu Respecter Anger Juga respecter Orang untuk ambil tindakan Bunuh diri Kenapa kok anger Anger kan mestinya Bunuh orang lain Iya gak Nah Kenapa dia anger jadi bunuh diri Karena dia gak berarti Sudah lah ituin orang lain di luar Ya Dia mungkin terlalu respect Sama orang yang kepadanya Dia lagi marah Jadi Dia marah dan dia mau bales dendam Bales dendam Ya dia bunuh diri Karena kalau dia bunuh diri Orang-orang yang ada di sekeliling itu Merasa Guilt Bener gak? Merasain Ya ada unsur seperti itu Ya ada reason seperti itu Dan yang berikutnya Modeling Ini ya saudara Saya pengen highlight ini Modeling Ada efek follow the leader Di dalam Berbunuh diri Jadi mungkin somehow Pak Junius juga tadi Mention Cuma agak beda ya Pak Junius mungkin tadi Mention lebih barang-barang ya Tapi Berkaitan dengan itu Follow the leader Nah Saya ambil contoh Mungkin begini saudara Ada beberapa Anak remaja Kasus anak remaja Yang ambil tindakan bunuh diri Karena orang tuanya bunuh diri Atau mencoba bunuh diri Dan dia lihat Dia lihat orang tuanya Karena mencoba bunuh diri Jadi dia following Atau Kalau bukan orang tua Significant others Yang dia bunuh diri Lalu juga saudara Aspek modeling ini Kayak itu Pesan-pesan Budaya Culture Film Nah orang kan di sini bilang Oh the 13 reasons Apa itu kan Oh nggak bahaya Itu mah cuma untuk bantu Anak-anak bisa relate Well ya betul Itu ada bener ya saudara Anak-anak yang Punya suicidal ideation Itu bisa relate dengan mereka Dan itu mungkin sedikit banyak terbantu Tapi at the same time Juga ada unsur modeling disitu Jadi how do you differentiate How do you discern Gitu kan Ya anak remaja You harapin discern gimana Gitu Ya salah satu problem yang saya khawatirkan Kalau anak remaja Punya suicidal ideation Adalah impulsivity Kenapa saudara Anak remaja itu otaknya Belum completely grown up Jadi ada bagian di dalam otak Di depan yang disebut Prefrontal cortex Ini baru mature Pada usia 20 Ngapatan Gitu Nah ini Apa fungsinya cortex ini Fungsinya cortex ini adalah Untuk kontrol Gitu Nah kenapa anak remaja Kalau udah duduk rame-rame nih Di mobil Satu mobil Bisa ngebut-ngebutan Sampai kecelakaan Kalau dia sendiri gak apa-apa Nah Itu Intulsivity Ini sederhana Makanya Kalau ada kecenderungan Dia Dia pikir-pikir mau bunuh diri Dia mau ikut orang bunuh diri Itu dia bisa lakukan Bener-bener Dia bukan main-main Gitu Karena dia gak tau Dia gak tau seberapa bahayanya Ya Nah itu memang beda-beda Anak ya Ya terdewasa Masing-masing bisa beda Tapi Cortex memang belum Growing Sepenuhnya Nah Pesan-pesan budaya Sudara Music Apa yang you dengar Ya musik-musik itu Jangan sudah pikir Cuman suara Cuman bunyi-bunyi alat musik Tetapi ada suara Ada message yang masuk Juga lebih careful Perhatikan apa yang didengar Ada anak-anak Sosial media Sudara Ini gila sekali Sosial media Saya baru share sama salah satu Dari kita Bahwa ada grup Pro Self-harm Ada grup Pro Suicide Sudara mungkin gak tau Coba sudara Klik Youtube Saya belum lagi persiapin ini Saya Doing some research Dan memang On one hand betul Nonton film itu bisa membuat orang-orang yang Cenderung self-harm Melukai diri Really Oh ya ada yang senasib dengan saya Yang punya perasaan yang sang Tapi at the same time Sudara-sudara Orang itu jadi di trigger Setelah Lihat Lihat tuh goresan-goresannya Kamu sedalem ini apa enggak? Dan grup itu sudara-sudara Saling incorrect satu sama lain Ah kamu kurang berani Lihat kalau misalnya lebih dalam dari kamu Seriously Ya Sudara hanya perlu buka mata Lihat aja di Youtube Ya jadi ada grup-grup seperti ini Yang terbetulnya membuat masyarakat kita worse Sudara kalau cek juga di media masa Udah mulai tuh Orang-orang mulai resah Majalah-majalah media masa Dan mulai kasih tau Eh film-film apa Youtube itu hati-hati Dia menyarankan agar Youtube Blocking film-film yang Promoting suicide sama self-harm Jadi sederhana suicide itu contagious Contagious Ini ada research yang mengadakan Di sebuah sekolah Dalam 4 hari ada 2 anak suicide Di dalam 18 hari setelah 2 anak suicide 7 lain coba suicide Berurau bayangin gak Dan setelah Ini lagi research 23 lainnya Pikir-pikir untuk suicide Setelah 2 anak itu berhasil Ya jadi contagious Sudah gak mungkin belum pernah dengar ini Seminggu setelah Maryland Monroe Bunuh diri di tahun 1963 Suicide rate nasional di Amerika Naik 12% Ya jadi contagious Ya nah saya mengajak saudara juga lihat perilaku pre-suicidal Perilaku sebelum menudir Nah ini Cukup menyedihkan sih ya Cukup depressing Ya you ready? Jadi ada perilaku Ini biasanya udah ekstrim ini Maksudnya udah menjelang ya Udah benar-benar Sudah sampai pada mengambil langkah Jadi biasanya saudara Perhatikan Mulai giveaway miliknya paling berharga Ya Sudah bilang kamu bukan paling sayang Jum tangan itu Ini dia Dia akan bikin aja Tapi dia tetep giveaway Atau dia mulai memberikan hadiah Gift yang sentimental Kepada temannya Kepada pacarnya Kepada orang tua Kepada situ Ada anak muda yang tiba-tiba kasih mobil kesayangan Ya karena dia rakit sendiri pun mobil Sudah-sudah Sayang sekali mobil Tiba-tiba Dia bisa kasih kepada temannya Ada juga perilaku seperti Ngembalikan foto Ngembalikan foto Ini juga Atau tiba-tiba bilang goodbye Dia bilang ke saya mau pergi jauh Atau juga nih seder-seder Biasanya kamar remaja berantakan bener ya Tiba-tiba rapi sekali Tiba-tiba rapi sekali Setelah sekian lama di press ya Setelah sekian lama menarik diri ya Dan sudah lihat kamarnya Nggak terapur sama sekali Suatu hari rapi sebenarnya Suatu hari rapi Dan ada yang buat note-nya Itu cukup biasa ya Sudah-sudah nanti saya akan tunjukin beberapa surat Surat suicide yang beneran Orang itu betul-betul suicide Dan ada yang buat note ya Ada yang minta maaf gitu ya Ada yang mengekspresikan kasih Ada yang mengekspresikan kesedihan Rasa malu kemarahan Kadang nggak kelihatan saudara depres ya Nah gini loh saudara Kadang-kadang gini Kan dia depres nih Depres Saudara bingung Ini kok nggak keluar kamar Gitu depres Nggak mau mandi Nggak mau makan Nggak mau sekolah Nggak mau aktivitas Nggak mau bekerja Macem-macem gitu ya Sudah-sudah berbulat-bulat nih Ceritanya begini nih Up and down Eh suatu hari Sedara-sedara Sedara surprise Karena tiba-tiba dia keluar Dengan wajah fresh sekali Teras senyum Ya Itu bilang Wah buji Tuhan Udah sanggung Hari itu dia penuh diri Tau nggak kenapa? Kenapa hari itu penuh diri? Padahal dia udah kelihatan udah selesai Semuanya udah berat Dia sudah make up His mind Bapak dia Facebook Jadi bunuh diri Sudara perlu plan Gak ada orang bunuh diri itu tau-tau Biasanya gagal Kalau gak ada plan Biasanya orang-orang seperti ini Punya plan Sudara kaget kok bisa ya bunuh diri gantung diri Itu sudah punya plan Sudah punya plan Sudah direncanakan Direncanakan sangat baik Kalau gak gak akan berhasil Gitu ya Nah jadi sudah itu menyedihkan sekarang Menyedihkan sekarang Jadi memang selalu ada episode peace dulu Sebelum orang mengambil keputusan Nah tadi udah dimention sama Ibu Kulian Mengenai substance abuse Itu juga Memang betul Nah substance abuse biasanya Suatu ekspresi acting out Sebagai cry for help Sisi lain dari substance abuse itu bisa Bentuknya self harm Yang nanti saya akan bahas Sudara-sudara itu merukai diri Itu juga Wujud atau ekspresi Cry for help Lihatnya Saya merukai diri Apa kamu gak melihat Saya selamanya sabar You don't see me I'm invisible at home Now you have to see me Gitu Nah itu ya Dan sekarang saya tunjukin pada Sudara surat Surat Dua surat Yang dibuat oleh Seorang bernama Jay Dia dikatakan berhasil Mengambil nyawanya Sudah lihat ini surat dari Jay kepada Steve Kepada temannya They bilang I'm sorry for what I have done But Robert and mom Make me think Will your mom still have Wanted us to be friends I don't know Tell Missy I love her And I hope she can still pass Science Make sure you never be as dumb As I have been Make friends And don't let them play That tape before my funeral Friends Jay Surat Kepada mamanya I'm sorry for what I have put you through I am empty I just can't face my friends I want the entire ninth grade Invited to my funeral And at the funeral And not before Play this tape Please don't play it before you love Before if you love Also have Tommy fly down If at all possible Love you I'm scared Thank you I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Suicide is preventable It is preventable It is preventable Maka orang-orang mungkin Menganggap Saya reaktif Ketika saya mendengar Ada orang lagi Saya sudah lama Sudara-sudara Concern dengan hal ini Khususnya setelah saya di Kanada Dan mendengar Itu banyak orang muda Pandilnya Kalau saya bisa lakukan Suatu perkara kecil saja Untuk membuat orang mikir Dan mulai pay attention Buat saya itu Whatever you wanna say about it Silahkan Pak Bagus Saya pernah dengar dari John Piper Ya Bukan salah satu sih Tapi Jalan yang terbaik untuk menolong orang yang Depressed atau mau suicide Itu To make them see Jesus as Agrees In their life How we are as parents Can help our children To make Jesus as a grace To our life Yes As a grace To our life So how we can help them to see that Wow Banyak hal ya Bu ya Yang kita bisa lakukan Untuk menolong Tapi terutama Kalau anak kita Dalam situasi Sudah Punya suicidal Suicidal Ideation It's not gonna work Untuk Ajak dia berpikir Atau melihat grace of God Sebab Kalau udah di press sangat mendalam Pikirannya dark Pikirannya Semuanya gak ada Gak ada harapan Jadi Apa yang kita perlu lakukan Saya kira Kita itu perlu Istilahnya kalau di Indonesia itu Pertolongan pertama Gitu Apa Karena ini Situasi emergency Oke Nah Sebelum kita kesana ya Bu ya Saya ajak kita lihat What to do If someone Is suicidal Simple sebetulnya Saudara Cuma gak gampang dikerjain Saya kasih Ininya apa Akroninya Call ya Biar saudara gampang Call Yang pertama Pertama Taking it seriously Jangan pernah saudara Pikir Ah dia cuma ngomong doang Lu ngomong gitu Tapi gak jadi Jadi Sebenernya bener loh Saya waktu di Indonesia Saya kan Youth Pastor Ya Saya dealing dengan banyak anak-anak aneh Saudara Seorang anak Perempuan lagi Tiap hari Tiap hari Tiap malam Telepon Bilang mau bunuh Tapi gak sampai hari ini Belum meninggal Dia Jadi kan kalau kayak begitu Kita jadi pikiran Ngomong doang lu Cuma minta perhatian Cuma agaknya saya bilang Kenapa dia mau melakukan itu Pasti ada something missing In her heart So taking it seriously Ada sesuatu yang dia gak dapatkan Nah itu yang pertama Yang kedua Saudara-saudara Berani gak saudara tanya Mesti berani Kalau gak berani Suruh orang lain yang tanya Tapi saudara harus tanya Gitu Itu huruf yang kedua S Dengan cara yang tentu Jangan mengancam Non-trepening Non-confrontational Begitu lupa Sehingga orang mudah Bisa bicara dengan Terbuka Misalnya ambil contoh ya Saudara bisa bilang gini I see You are hurting Very deeply I am so sorry And I really want to help Is it bad enough That you have been thinking About taking your own life Itu sudah masih clear Tanyanya jangan Is it bad enough That you have been thinking Of hurting yourself Gak clear About hurting yourself Taking your own life Kalau saudara curiga Dia suicidal Saudara mesti mengandungkan pertanyaan yang spesifik Atau misalnya bentuk lain saudara bisa bilang Orang-orang yang berada di dalam situasi seperti itu Umumnya berpikir untuk taking his own life Are you? Begitu kan? Jadi bisa begitu Iya Lalu juga sudah bisa bilang I care about you And I want to help you Langsung Are you thinking about killing yourself? Begitu Saudara mau tahu jawabannya Kalau dia bilang yes Kita mau tahu What's the plan? Kita mesti tanya detail Kamu udah punya rencana belum? Begitu Kasih tau saya Rencana apa? Udah sejauh mana kamu rencana? Nah kalau dia bisa trust pada saudara Kebanyakan orang yang udah suicidal Dia agak terbuka sebenarnya Karena dia gak ada reserve apa-apa Dia biasanya mau ngomong Kalau saudara tanya clear dan dengan empathy ya Misalnya betul-betul nunjukin saudara mau tolong dia Dia akan ngomong Oh iya saya udah punya plan Apa? Misalnya Itu saya udah beli pesto Misalnya Oh apa? Oh saya udah beli poison Misalnya gitu Iyan atau pisau Itu saya ada pisau di pokoknya saya Misalnya Nah Itu saudara tanya Saudara bahkan mungkin bisa pointing You udah You udah beli Benda tajam apa Misalnya gitu Saudara Dan kalau saudara udah Temukan betul Dia udah punya plan Berarti dia itu high risk Saudara apa? Bisa lakukan apa? Menurut saudara apa? Call 911 That's it Call 911 Gitu Atau bawa dia ke IR Kalau saudara ada disitu Langsung hospitalize dia Gitu Dan kalau dia sendirian Nah ini yang susah Saudara Mesti minta dia Telepon dia Ya mungkin saudara lagi dalam telepon gitu ya Saudara make sure Yakini dia Ya minta dia janji kepada saudara Untuk agree to safety Agree untuk dia Tunggu sampai kita sampai ke sana Sampai dia mendapatkan pertolongan Gitu Dan kalau kita keburu datang Ketemu dia Segera 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 ribu semua little Little means Semua alat-alat yang mematikanku Sudara mesti singkirin Karena sebentar Sudara tinggalin Dia bisa ambilnya Jadi ini memang gak mudah Tapi ini yang saya pelajari Waktu saya Doing internship Di counseling agency Jadi kita bisa siapin Kalau ada klienmu yang seperti ini What you should do Ini yang cukup common Sudara kita lakukan Jadi make sure Dan berani-berani Ya Yang ketiga Sudara-sudara Listen Ini juga agak gampang Sudara listen itu bukan cuma Tutup kasih telinga Sudara buka dia lihat Silahkan ngomong Buka listen itu Berarti Sudara memperhatikan Sudara validate Apa yang dia katakan Validate Perasaan dia Gitu ya Jadi It requires understanding juga Jadi Sudara perlu belajar Ya Listen well Listen bukan gak ngomong apa-apa Melamu dengerin dia doang Bukan Listen Sudara mungkin bisa menjawab Dengan gesture Yang empathy Ya Dengan Apa Oh ya Oh ya Oh ya Nah itu menunjukkan Ada validasi I contact Hati-hati dengan Body language Dan Sudara Kalau Sudara gak Comfortable Ya makanya saya bilang Minta orang lain yang Comfortable untuk Untuk ngomong Karena kalau misalnya Sudara datang Sudara ditanya Misalnya Kamu bener mau bunuh diri Dan Sudara Tanyanya dengan begini Kamu bener mau bunuh diri Ya Itu Dia ditanya You are not comfortable Talking about that Gitu Ya Ya Atau Sudara ngomongnya dengan Judgmental misalnya Ya Sebagai orang Kristen kita Tidak mungkin Berlaku Itu Ya Sudahlah Dia gak bisa ngomong Jadi show empathy Show support I know you are feeling Really really horrible Right now But I want to help you get through this Dengarkan 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 apa Sudah Dengarkan Suruh dia cerita Kenapa dia mau suicide Dengarkan Berikan ruang kepadanya Untuk menceritakan The pain Karena dia gak punya kesempatan Dengarkan To tell the pain Pada anyone Kasihkan Dia untuk cerita Saya mau kasih Instruasi ini Sudara-sudara Sudah tau gak ini apaan Sudah Golden Gate Bridge Ya Tau gak tempat apaan Sudah Tempat dibunuh diri paling favorit Di seluruh dunia Kenapa Tau gak kenapa Karena jembur ke laut gak sakit Gitu Kenapa Sudara Karena begitu Sudara Berdiri Disini nih Almost Sure You're certain You're pasti di bawah Pasti Gak Jarang sekali Loncat lagi balik Gitu Kemudian udah turun disini Pasti ambil keputusan gak Turun ke bawah Gitu Nah saya mau ceritain Seorang bernama Kevin Briggs Dia adalah polisi patroli 23 tahun sekarang Di area Salah satunya adalah Golden Gate Bridge ini Gitu Sebelum saya ceritain Kevin Briggs Sudara Ada satu yang Menarik juga Kenapa Orang bisa mati Dengan terjun Dari Golden Gate Bridge Nah Ada yang tahu gak Hard attack ya Kan kita kan Kalau pikir jembur ke air Kan Enak ya Berenang gitu kan Palingnya gak bisa Berenang gitu kan Baru mati Kalau tinggi kayak Konkulit Kenapa Kenapa Pecah Pecah That's right Sudah bisa bayangin gak Jatuh Bebas Dalam beberapa second Dia jatuh bebas Tapi 75 miles Ya gak Per hour Itu nabrak air Membuat apa Sudah sedara Tulang Tulang sedara Semuanya patah Dan Sebagian Nusuk organ Organ Syukur Langsung mati Kalau gak langsung mati Kemudian Kelelep Kelan-kelan mati Sudah tahu Hampir Mostly mereka meninggal Satu dua persen gak meninggal Cacat kan Satu dua persen gak meninggal Bilang Bersaksi Satu detik Dua detik Setelah saya terjun Saya nyesel Tapi udah terang Nah ini gak banyak orang tahu Sudah sudah Sampai Kevin Briggs cerita In my experience It is not just the talking that you do But the listening Listen to understand Don't argue Don't blame Tell the person you know And don't tell the person you know how they feel Because probably you don't Jangan so teu Yang kita kadang suka begitu ya Saya ngerti perasaan engkau No you don't Gitu Probably you don't Emang kan bener Ini tuh gak pernah go through Gapain saya alami Jadi gak perlu sebetulnya ngomong kayak gitu Jadi gimana tolongnya Be in there Just be in there Gitu Sudah tahu Kevin tolongin orang gimana? Sudah Itu orang udah patah disini Gitu 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 Dan orang-orang yang tertolong Lewat pelayanan Kevin ini Akhirnya bilang gini Eh Kevin tanya Sebetulnya apa sih yang saya lakukan sehingga kamu kok Decide untuk balik gitu You listen You listen You listen And that's it It helps me Dukang you listen Just being there You may just be the turning point that they need Dan Kevin juga berkata Ini suatu hope nih saudara-saudara Dia bilang Past majority of folks That we do get to contact On that bridge Do not commit suicide Banyak kan orang yang Dilayani seperti itu gak mulai diri akhirnya Banyak orang mulai diri disitu Tapi yang sempat dilayani dengan cara seperti itu Akhirnya bakal mulai Jadi dia bilang suicide is preventable There is help There is hope Yang terakhir adalah link L yang terakhir adalah link Nah saya mau bilang Jangan pernah saudara menjentikan confidentiality Jangan Kalau orang udah suicide Jangan saudara setujui Oh iya deh saya gak tau bilang bilang Sama siapa No because you have to Kita mesti contact professional Dan kita mesti memberitahukan semua yang kita tau kepada professional Supaya dia bisa ditolong Jadi saudara untuk menolong orang-orang yang suicidal Saudara perlu kolaborasi dengan berbagai pihak Dan juga pada saat yang sama saudara usahakan Sebisa mungkin melibatkan orang ini Orang yang suicidal Nah saudara saya berikan 3 link ini yang saya kira masih work Ini saudara bisa pakai Kalau in case saudara lagi menolong orang Nah kalau saudara ini Prefer untuk nanti ambilannya di website Karena kita akan upload juga ya Saudara slide saya Saudara nanti bisa upload Tapi ini 3 link Saya kira dalam situasi emergency Saudara bisa cek online dan langsung contact Bisa langsung telpon Saya gak tau crisis thing dari ini Ini ditaruh di TTC di subway Atau masih work atau enggak Saya belum sempet cek Tapi 3 link itu yang saya berikan Nah saudara saya minta sebisa mungkin menemani dia Walaupun dia sudah in good hands Ya saudara serahkan masukin dia ke hospital Tetap saudara follow up Supaya saudara gak memberi kesan kepadanya Lepas tangan menyerahkan dia Karena kesembuhannya tidak terjadi pada waktu dia di hospital Bukan kesembuhannya adalah ongoing process after Dia keluar dari hospital Jadi schedule an appointment with a professional counselor Dia perlu itu And then yang terakhir pesan saya adalah Take care of yourself Karena ini situasi yang gak perlu Silahkan kalau ada Silahkan kak Bukan bunuh diri itu kayak penyakit gitu ya Ada penyakit lalu jadi dia bunuh diri Gitu ya kelihatannya Nah kalau kayak gitu menurut Kristen gimana Pak? Kan bunuh diri memang udah jelas-jelas tidak Pak? Tidak lah gitu di Kristen ya Udah pasti salah gitu kan? Nah itu kayak gitu gimana? Ya kalau gitu mungkin pertanyaan ini nih Apakah selamat tidak Pak? Setelah bunuh diri? Dan saya sesuai agak kurang setuju Kalau memang orang hari ini disini Mengganti istilah Commit suicide dengan Attempt suicide Atau something else gitu ya Karena memang menghindari bahwa orang yang bunuh diri itu Sebetulnya tidak committed Memang ada kasus-kasus tertentu Yang depresinya begitu rupa ya Sehingga dia bukan dirinya sendiri Ya Ya Nah itu menurut saya kasus khusus Tetapi Kasus-kasus lain Saya gak setuju kalau dia bilang Dia tidak committing suicide Karena kalau dia tidak committing suicide Berarti suicide itu tidak berdosa Menurut saya Suicide itu dosa Cuman Bukan dosa yang unforbitable Sebenarnya masih bisa beda ini Apakah Karena kalau kita bilang Ini dosa bunuh diri adalah Termasuk dosa yang tidak dapat diambungnya oleh Tuhan Ya udah berarti itu harga mati Pasti masuk ke raka gitu Betul? Ya kan? Nah Saya mengatakan bukan Suicide bukan unforgivable sin Tetapi kalau saudara tanya Ada gak Alasan untuk meragukan keselamatan orang yang bunuh diri? Ada gak? Menurut saya ada Menurut saya ada Tentu aja ada orang dia baru bunuh orang kok Bunuh dirinya sendiri Ya orang Dia baru langgar perintah ketenang Dalam surat 1 Yohanes dikatakan Maderer tidak punya hidup yang kekal So suicide is a sin Termasuk yang lain-lain juga sin Maksudnya dosa-dosa lain juga termasuk sin ya Tetapi Tidak bisa disebut unforgivable sin Karena itu saudara-saudara saya gak mau bilang Orang yang bunuh diri otomatis Masuk neraka Atau otomatis masuk surga Saya gak mau bilang itu Zaman dulu Orang bunuh diri atau bunuh orang lain Otomatis masuk neraka Gitu Udah pastilah dianggap masuk neraka Zaman now Zaman now terbalik Otomatis selamat Betul gak? Saudara-saudara kalau dengar sekarang ini Wah dia bunuh diri No worry lah pasti masuk surga Tentang apa kalau dia kristen gitu ya Kalau dia udah kata-kata dia udah dibaptis dan seterusnya Penyebabnya depresi Oh too dark Itu bukan dirinya sendiri dan lain-lain Jadi setiap orang hari ini dianggap dapat free pass Kalau dia bunuh diri Nah itu yang dangerous menurut saya Bagi saya Kita sebagai orang kristen Mesti clear Suicide Is unacceptable Bukan sesuatu yang acceptable Gitu Tetapi Bukan berarti kalau dia bunuh diri pasti dia masuk neraka Enggak Ini tidak ada yang otomatis dalam hal itu Apakah ada suicide yang membawa kebinasaan? Ada Ada gak suicide yang tetap setelah bunuh diri orang Islam Juga saya percaya ada Jadi kita perlu hati-hati Jangan menghakimi tergesa-gesa Termasuk jangan menghakimi tergesa-gesa orang itu masuk neraka Jangan menghakimi tergesa-gesa orang itu masuk surga Gitu Karena ada kasus yang memang imannya genuine kok Lalu mengalami depresi Dan depresi itu menyebabkan dia ambil langkah ke suicide Imannya genuine Masa karena satu tindakan itu dia masuk neraka? I don't think so Gitu I don't think so Ya dia gak sempat bertobat misalnya Dia gak sempat bertobat Misalnya ada orang nih Dia ambil racun misalnya dia makan Dia mau bunuh diri Dia makan Ya 5 detik kemudian dia nyesel Begitu kan Belum mati Masuk neraka? Enggak Enggak Kita gak bisa bilang begitu Gitu Tetapi Ada gak Orang yang kasus imannya sebetulnya gak genuine Tapi kelihatannya ke gereja Ya dia sudah dipaktis dan seterusnya Sudah sini dan segala macem Tapi sebetulnya gak Dia bukan orang yang percaya sesungguh yang benar gitu Lalu dia bunuh diri Bunuh diri hanya menunjukkan siapa dia sebetulnya Dan saya percaya Dia akan menghadapi pengakiman kita Jadi Make it clear lah Jangan bikin confused gitu Dengan kejadian-kejadian seperti ini Pak Mau Nanya lagi Nah Kalau soal masuk neraka Masuk surga kita gak tahu Itu urusan Tuhan kan Gitu ya Kita gak pernah ngejudge Orang yang belum diri masuk surga Masuk neraka Kita gak tahu Tapi Secara kalau orang yang sadar Membunuh itu sudah salah Bunuh diri juga Membunuh Jadi maksudnya gini Kalau orang itu depressed Sampai orang itu blank gitu ya Blank banget gitu Misalnya salah akhir pun bunuh diri Maksudnya Untuk orang itu saya gak tahu Tapi Mungkinkah Itu kesalahan dari orang lainnya Misalnya Kalau anak Parents Jadi sebenarnya kesalahannya di parents Bisa gak begitu Kasusnya Jadi di parentsnya yang harus minta ampun Karena dia mungkin tidak Yang Yang Apa Ya Seperti Gara-gara parentsnya Mungkin banyak sekali Anak-anak juga Yang bunuh diri Karena Kasus yang saya kenal Gitu ya Gak bisa ngomong sama parents Jadi Sebenarnya Parentsnya gak 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 Jadi Anaknya jadi bunuh diri Kena depressed Dia punya masalah Gak bisa keluar Gak bisa keluar Gak ada reason Dia di judge mungkin Gitu ya Sehingga akhirnya Seperti itu Gitu kan Nah Akhirnya Saya lihat Kalo memang Seperti kasusnya Saya baca-baca juga Kenalnya Kaya Penyakit Bunuh diri Mungkin parentsnya yang salah sebenarnya Jadi parents yang minta salvation mengampunan Tuhan, benar-benar Soalnya kalau yang bunuh dirinya udah mati Nggak tahu, masuk surga-surga ke urusan Tuhan Bukan urusan kita yang menjudge Dia selama masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat Dan diampuni oleh Tuhan Udah nggak tahu kan? Dia langsung datang Tuhan Cuma mau tambahin aja Waktu kita di reboot conference Di salah satu breakout sessionnya Dengan untuk para parent Dia tulis pertanyaan mengenai ini Setelah kalau saya bunuh diri Apakah masuk surga atau nggak? Cuma si Ned, salah satu pembicaraan juga Dia bilang, itu ada dua Kenapa ini anak tanya seperti itu? Kalau dia cuma mau tahu doang Ya tadi penjelasannya kayak Pak Agus gitu Cuma kita perlu take it seriously Waktu dia nanya kayak begitu Kita harus digali Latar belakang Pertanyaan seperti itu Jadi bukan hanya dia pengen tahu Tapi sebenarnya ada behind yang memang Dia serius dipertimbangkan untuk melakukan video-video Itu aja sih Terima kasih Pak Nadia Terus ini, Pak Agus Kayaknya waktunya udah Udah habis Kita hanya punya waktu Setengah jam lagi Untuk snack time Sebelum kita masuk ke session Yang berikutnya Session satu Iya Saudara-saudara mungkin nanti bisa lihat di slide aja kali ya Ini sebetulnya saya mau bahas self harm Self harm itu salah satunya Even seperti ini pun bisa disebut self harm Ya anak ini bisa melakukan Ini berjam-jam ya saudara untuk menyakiti dirinya Nah saudara-saudara seperti saya Bukan saya katakan ada Ada grup Yang encourage orang Untuk melakukan self harm Soalnya yang paling populer adalah memang cutting Cutting Jadi itu encouragementnya adalah cut deeper Ayo kamu Cut deeper Gitu Ya Nah Jadi saudara Self harm sendiri Sebetulnya goalnya adalah pain Dia pengen mengalami pain itu Nah Kenapa saudara-saudara? Bisa karena orang yang melakukan self harm Merasa numb Merasa mati rasa Nah itu bukan Bukan sekedar Physically Physically numb Ya saudara-saudara Bukan kayak Bukan gitu ya Tapi emotional numb Gitu Nah itu lebih Dangerous daripada Sekedar physical numb Gitu ya Nah Dalam situasi seperti itu Saudara-saudara Dia mau Merasakan lagi gitu Dia mau Dia mau merasakan bodi itu masih alive Nah biasanya orang yang self harm Itu gak punya Gak otomatis punya intention untuk bunuh diri Jadi sebetulnya itu replacement daripada bunuh diri Ya tapi self harm kalau dibiarkan Dia akan menjadi spiral Yang kayak lingkaran setan yang lama-lama mendorong dia untuk mengambil nyawanya Gitu ya Jadi itu ada beberapa poin sebetulnya di dalam bagian self harm Eh Tapi again modeling itu sangat berbahaya Ya saya mau Mungkin saudara jangan dengar ini Saya mau ingetin pada saudara-saudara Bahwa grup-grup ini ada Dan Research Sudah menunjukkan dalam Studi kepada Berapa Mungkin berapa ribu anak Gitu ya Anak remaja Bahwa mereka yang Dan Joint group ini Empat kali More likely to think Suicide Sebelas kali More likely to think About harming Themselves Gitu Jadi Sudara pay attention to that Buka mata lebar-lebar Dan yang terakhir Yang saya ingin saudara lihat aja sebentar Kalau saudara mau menghindari obat Dan saya harap saudara gak perlu menghadapi depression pakai obat Ini telah diuji pendekatan ini Dan masih ongoing terus Pada saya kira ribuan orang Dan sekitar 80% sukses melewati depression Tanpa obat Jadi memang Research itu menunjukkan Bahwa Semua itu memang Hal-hal yang Kekurangan pada manusia Yang Sebetulnya bisa dipenuhi dengan ini Makanya disebutnya Therapeutic Lestal King Nah Omega 3 Yang ada pada salmon Atau pada ikan lain Itu untuk Ini Otak kita Otak kita katanya itu mostly Lemak Ya saudara Eh Yang kita seringkali kekurangan Nah Jadi perlu diisi dengan Diganti Sepenuh dengan Omega 3 Lalu ini anti-rumination Strategy Sebetulnya Itu di counseling Maka orang yang depresif Memang perlu counseling Ya bener Di perlu counseling Untuk mengatasi ini loh Lumination Mikirnya Negatif Meluluk gitu ya Terus Menerus Habis-habis Lalu yang ketiga adalah Exercise Sedara-sedara Kalau Exercise Bisa dijadikan obat gitu ya Bisa di shrinking jadi obat Saya Profesor ini bilang Pasti jauh-jauh lebih laku Daripada antidepresan Sudah tahu obat antidepresan Sekarang ini Naik sampai 300 kali lipat Segera penjualannya Produksinya Tapi dia tanya Apakah depresi menurun Di North America No Malah naik Malah usianya itu Menggeser ke muda Jadi sudah dia punya Punya ini tuh Punya diagram Zaman-zaman berapa puluh tahun yang lalu Orang tua 65-70 tahun baru depresi Sekarang Mulai anak remaja Sampai usia 25 depresi Dan tingkat depresinya Masih di level ini Pada waktu Zaman dulu 60-70 Usia 65-70 tahun Tapi sekarang Anak muda Malah depresi Dan Tingkat depresinya bisa gini Anti-depression Not working Menurut dia Help mungkin Untuk beberapa Tetapi gak bisa Mengandalkan itu Dia bilang Ini loh Kerjain Exercise is the most important Kata dia You must go exercise You must Keluang keringat Life and posture Kalau you gak punya matahari Gak bisa ketemu matahari 10.000 lumen Kata dia Setiap hari 30 menit Sinari dirimu dengan cahaya Lalu social support And then sleep hygiene Maksudnya tiba-tiba Anak remaja itu sebetulnya Butuh 9 jam Sudara-sudara Kenapa high school disini Jemnya ditelatin Mungkin gak? Ya karena memang Mereka mengikuti hasil studi Bahwa anak remaja perlu tidur lebih lama Nah orang yang punya kecenderungan depresi Jangan coba-coba ambil kerja si malam Pasti akan Mampah Berbahaya Oke Sudah-sudah Itu dulu ya Thank you 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 Thank you